Oke, ini kita sudah mau meninggalkan kota Batang dan mau menuju ke kota Pekalongan. Di rumah kita ada tulisan, selamat jauh, kata-kata, dan seperti ini kita sudah masuk di kota Pekalongan. Makin lari, makin rame yang melewati jalur sini, jadinya makin tambah macek batunya. Di bus-bus besar atau kerbuk besar gitu. Oke, ini kira-kira sebasana di jalan raya R.A. Kartu ini kira-lebihnya semacam ini. Sampai nanti ke arah alun-alun kota Pekalongan. Terima kasih telah menonton! Ini kita mau coba masuk ke gang sini. Kebetulan di dalam sini kita akan melewati kebiamannya Habib Lutfi kalau masalah di sekitaran jalan ini. di luar kota. Oke, ini dia. Ini dia. Habib Lutfi di bahas. Di luar kota. Oh, di luar kota. Maksudnya ingin suan. Tapi beliau masih di luar kota. Di luar kota. Di luar kota. Oke. Untuk pulangnya belum tahu. Belum tahu. Oh, di luar kota. Biasanya tiap dintun apa di beliau ini? Beliau ini kalau di beliau seringnya malam Jumat. Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Oh, di luar kota. Di luar kota. Kalau makhluk itu, berarti مungu itu. Ini kita ingin salat. Ini itu berarti ada kota Arab yang luar kota. Tentu. Yang itu berarti kota Arab ini. Kamu ada kota Arab dan Jawa juga. Yang ini juga. Yang ini juga, di luar kota Arab yang lalu. Yang ini juga yang di luar kota. Yang ini berarti araba Keko. Jalan Surabaya Jalan Surabaya Jalan Surabaya Jalan Surabaya Itu banyak kan Arab Mati dulu Kita ada di Youtube Kita ada di Youtube Kita ingin show-an juga Ini di sini Jodoh Jadi Ini kebetulan belum Bisa bertemu dengan Habib Lutri yang ada di Kota Pekalongan Jadi nanti kita akan coba Tunjungi Pemungkinan warga Warga Arab yang ada di sekitaran Kota Pekalongan Jalan Surabaya 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 Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya berada di Kota Pekalongan Jawa Tengah dan sekarang ini saya akan mencoba menyusuri perkampungan Arab yang ada di Kota Pekalongan Mumpung berada di Kota Pekalongan Jadi saya berada di alun-alun Kota Pekalongan Habis ini nanti kita akan coba lewat jalan sebelah sana sampai tembus ke Jalan Surabaya Menuju ke Kampung Arab Ini jalan apa, Noe? Di jalan apa? Ini jalan Surabaya Surabaya, berarti sudah masuk perkampungan Arab di sini Banyak kan warga Arab yang dideretan sini Sampai mana, Mas? Sampai ujung sana Oh, mayoritas orang Arab Tapi kalau yang warga lokal juga banyak juga ada di sekitar sini Tapi nggak terlalu, bukan di daerah sininya? Bukan di daerah sininya Oh, oke Ke Bukara itu Ya, jadi teman-teman kita sudah masuk di Maksudnya ini jalur perkampungan Arab ya Diitungnya semacam itu Ini masuk di Jalan Surabaya Kita bisa lihat di atas sana Ada teku waro wangi Oleh-oleh macam-macam ini di sini Dan saya merasa dari mulai masuk Di sebelah sana itu ada simpang masuk Sampai sini ada suasana bau-bau wangi Arab gitu ya Karena mungkin di daerah tanah sini semuanya Banyak kan ada juga yang, apa namanya? Jualan Jualan ya Parbum-parbum Arab Minyak wangi Minyak wangi ya Oke, nanti dari sini mau coba selusuri Suasana perkampungannya sampai ke arah sana kata Mas ya Oke, Mas, terima kasih banyak Mas ya Saya mau lanjut jalan Oke, kita lanjut jalan Kita mau coba lihat suasana perkampungannya Yuk Assalamualaikum Saya dari Youtube pengen ngobrol sedikit boleh? Saya jadi udah sampai di perkampungan Arab nih Pak ya? Ya Di sebelah, apa di jalan Surabaya? Ya Oh Jadi kami ini biasa masuk-masuk ke perkampungan Arab yang di Kalimantan juga Saya sedikit pengen memperlihatkan suasana kampung yang ada di daerah sini Di Pekalongan ya Pak ya? Boleh tahu dengan Pak siapa Pak? Pak Farel Pak Farel Kurang paham Kurang paham Kalau Bapak sendiri di sini dari lahir ya? Lahir Lahir di sini Jadi turun-temurun gitu memang tinggalnya di sini Bahasa yang dipakai Pak untuk sehari-hari kalau di daerah sini nih? Ya, saya pakainya bahasanya bahasa Indonesia Kalau bahasa Jawa Kalau bahasa Jawa sama bahasa Indonesia Jadi kalau bahasa Jawa itu udah pati ngelotok gitu ya Oh, enggak banget Ini jalan sadian apa? Ini oleh-oleh haji Oh, oleh-oleh haji Wanti Riki Jadi misalnya Wanti Tiausnya ajang tumbas perlengkapan haji atau oleh-oleh haji Wanti Riki Termasuk jam-jam nebarang Wanti Riki? Oh, komplit Oh, komplit Masih asum ini cintin? Arane Umar Hari-hari pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Arab bisa enggak? Bahasa Arab Ya, sedikit Sedikit Mas Muka Ismi Umar Ismi Umar Ismi Umar Kalau rata-rata penduduk warga Arab yang di sekitaran sini Sebagai apa penghasilannya sebagai apa Pak? Ya, banyak Ya, batik Ya, ada yang batik Usaha batik Usaha batik ada? Ada yang pertukuhan gini Pertukuhan Macam-macam Macam-macam Pak, saya kan di daerah Kalimantan ketemu juga dengan warga Arab Tapi yang sebutannya itu syarib Ataupun syarifah gitu Kalau Bapak sendiri di sini biasanya penyebutannya? Ya, biasanya panggilannya ya Ami Ami? Kalau laki-laki saya bisa sebut apa? Kalau untuk orang Arab yang di sini? Kalau orang Arab biasanya Ami Ami ya? Oh gitu Kalau perempuannya? Kalau perempuan itu biasanya Umi ya? Umi Pekalongan Jadi kayak gini Saya jadi sedikit bandingkan kayak Orang Jawa di Suriname itu kan udah bertahun-tahun udah gak ngerti namanya Jawa Tapi semenjak kita udah ada semacam pedia gitu Ada juga satu dua yang kepengen datang Seperti apa sih tanah lelur kita yang ada di Jawa? Akhirnya mereka datang ke sini Biarpun gak semuanya gitu Belum pernah ya Pak Kalau mungkin sedikit banyak ada gak tahu gak kira-kira keturunannya daerah mana gitu Arabnya itu? Kalau kita orang itu keturunannya ya dari Yaman Oh dari Yaman Oh gitu Jadi memang mereka yang datang di sini itu sebagian yang berasal dari Yaman Yaman Jalanan yang ada di sekitaran kampung Arab ini Kita mau coba jalan kaki di sini Kita bisa lihat gitu Seperti itu Seperti itu Tapi Seperti yang diceritakan sama Bapak tadi Di sekitaran jalur jalan Surabaya ini Mereka bagian besar untuk warga Arab sebagai pedagang atau usaha misalkan badai gitu Ini sebelah kanan kita ada rumah badai kalau gak salah Buri Amalia Batik Buri Amalia Jadi suasananya kurang lebih semacam ini Karena kita ini memang berada di tengah kota Seperti yang biasa kita lihat di kota-kota pada umumnya Kelurahan Sudihwaras Kejamatan Talongan Timur Nama jalannya ini jalan Surabaya Kita mau coba masukkan Ternyata untuk mereka warga yang di sekitaran sini adalah warga yang dari Yaman sana Assalamualaikum Dari Youtube Saya dari Youtube Pengen lihat ini kan Kalau gak salah di sini komplek warga Arab ya Kalau gak salah ya bener Saya pengen tahu pak Kalau boleh tahu ya Sekitaran sini warga Arabnya itu Arab dari mana? Ibu? Campur pak Campur? Campur ya Kalau termasuk bapak juga warga Arab ya? Ya, iya Sudah ke lima ke tujuh Oh gitu? Sudah lama Sudah lama sekali Sudah Sudah ke tujuh ya Oh Sudah 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 Dari daerah mana pak? Kalau saya kurang tahu Kurang tahu ya Jadi dari bapak saya itu gak pernah ngasih tahu apa-apa Saya hanya tahu Sejarah-sejarah Sejarah-sejarahnya Gak tahu apa-apa Dengan pak siapa? Pak Sawgi Pak Sawgi Kalau marganya marga apa? Ya, Hawlaki Hawlaki Oke Jadi ini ada ibu yang berbagi juga Bu, permisi Assalamualaikum Bu, saya boleh ngobrol dikit bu Jadi disini sebetulnya masuk wilayah komplek warga Arab ya Kalau boleh tahu ya Jadi saya tadi nanya Di sebelah depan sana itu Kalau gak salah Ada jalan Surabaya Nah, di sekitaran jalan Surabaya itu Kebanyakan warga Arab gitu Termasuk ibu Ya, saya juga orang Arab Oh Tapi gak Suami saya yang Arab Saya India Oh, ibunya India Tapi Indianya disini Atau India yang di luar sana Istilahnya datang Oh, ibu saya, kakek saya datang dari India Tapi saya udah tetap disini Jadi udah bahasa Indonesia Oh, begitu Kalau marganya mungkin boleh tahu Marga saya? Sahib Sahib Jadi di India pun punya marga ya Bu Ya? Oh, bukan hanya orang Arab aja Kalau Arab Punya marga apa? Punya marga sendiri Punya marga sendiri Oh Suami saya Al-Katiri Oh, suami ibu Al-Katiri Dengan ibu siapa tadi? Mila 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 Bu, nyon sewu Lu badai ngobrol Nganggi boso jawon Jangan sakit? Oh, gak bisa Gak bisa? Karena apa? Saya dari Medan sih ya Oh, aslinya dari Medan Jadi saya gak bisa bersenjauh Oh, berarti Arab Apa namanya? India dari Medan India dari Medan Dapat suami orang Pekalongan sini Wah Oke Makasih banyak Saya izin untuk Youtube ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan nama siapa? Salim Salim Saoge Saoge Udah 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 sekolah kelas berapa sekarang? Kelas 7 SMP Kelas 7 SMP Oh, ini anak bapak Kalau hari-hari kita pakai bahasanya Ngobrolnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia Tapi rata-ratanya Jawa kali ya? Jawa Oh, gitu ya Lebih menguasai Jawa Kalau Arab tahu gak bahasa Arabnya? Gak tahu Gak tahu? Oh, gak pandai pak ya? Oh, jadi bergelombok Jadi tradisi Oh, gitu Tradisi Tiap hari kemis? Oh, kemis Jadi mereka datang ke rumah-rumah warga gitu Untuk minta infak Oh, seduka Bisa lah Karena Biasa menjelang malam Jumat gitu Oh, gitu Iya, kebetulan nanti malam malam Jumat gitu ya Nanti terus bergelombang gitu Ada lagi, ada lagi gitu Bergelombang terus Oh Sudah lama Oh, udah lama Dari bumi saya lahir Oh, gitu Juga sawalan-sawalan Itu banyak sekali Oh, jadi mereka Terserah mau ngasihnya apa aja bisa? Terserah Makanan Duit Atau apa? Uang Oh, banyak kan uang Ya Suparela ya Iya, iya Suparela juga Oke Terima kasih banyak semangat terus ya Kelas berapa tadi? Kelas 7 Kelas 7 Dari Pontianak Ya, dari Pontianak Dulu pernah ke Pontianak Dimana? Oh, kan Dulu kan Ikut kapal gitu lah Oh, gitu Tapi kapal Sempat singgah di Pontianak? Enggak Enggak pernah Cuman melewati situ gitu ya Jalurnya mungkin Saya Seperti saja Seberapa jam Oh, gitu Kan mengutur rumah Kan karyawan Iya Disana kan juga banyak orang-orang Arab Yang kebetulan Yang keraton Kadriah itu Sebagai pendirinya Kalau gak salah Orang Arab Tapi yang punya sebutan Sarib gitu Kalau gak salah Kalau sini untuk Bapak-Bapak Itu biasanya nyebutnya apa, Pak? Ya, malta Gak tahu Gak tahu Kan ada yang Seh Gitu kan Ada yang Sarib Gitu ya Iya, ada Seh Ada Seh Cuma kita Sebut itu Sudah gak tahu apa Oh, gitu Iya, ada Seh Ada 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 Yang disini Kalau boleh tahu Marganya apa aja, Pak? Kalau Bapak tahu Tadi ada Al-Katiri Atamimi Terus Bapak sendiri Bapak apa tadi? Halaki Halaki Terus? Bapak sendiri Bapak sendiri Bapak sendiri Bapak sendiri Bapak sendiri Bapak sendiri Bapak lagi Banyak, Pak Banyak Oke, jadi Itu aja Makasih banyak, Pak Ya, informasinya Itu aja mungkin teman-teman Untuk memperkenalkan Iya, untuk memperkenalkan Ada 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 yang Arab di Pontianak Ada yang Arab di mana-mana Jadi gitu aja mungkin teman-teman Yang bisa saya lihatkan Suasana Warga Atau pemukiman warga Arab Yang ada di Kota Pekalongan Jawa Tengah Jadi suasananya semacam ini Saya kalau misalkan Tulis sedikit Saya ambil Apa namanya Kesimpulannya Sebagian besar warga Arab yang ada disini Ini sebagian besar Sebagai pedagang ya, Pak Ya Tapi ada juga yang sebagai Huruf biasa ada Huruf biasa ada ya Jadi ini kita udah berada Di komplek rumah warga Arab Dan kita bisa lihat Secara dekat Jadi udah ngobrol juga Sama mereka Yang sebagai warga Arab Yang tinggal disini Mungkin itu aja Yang bisa saya lihatkan Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh